Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah di hari sekalian Sebelum kita mulai materi yang kakak kakak sampaikan Lebih baik adik-kakak untuk mengenal kakak terlebih dahulu dong Perkenalkan nama kakak Muhammad Rihani Adik-kakak bisa panggil kakak Rihani Pada saat ini kakak sedang menjadi pelatih di SMP Negeri 1 Pulau Karta Sejak tahun 2019 hingga saat ini Kakak berpotong alumni SMP Negeri 1 Pulau Karta tahun 2018 Pada saat ini kakak sebagai peramukaan penjualan laksana Di SMA Negeri 1 Pulau Karta atau sekolah seberang Seperti ini ya adik-adik Yang akan kita akan sampaikan disini Yang mengenai sejarah keperamukaan dunia dan Indonesia Nah disini tadi adik-adik mungkin Nggak asing nggak dengan kejadian Dan seseorang beliau ini Mungkin adik-adik ada yang pernah sekilas menikmati Di Instagram, di Facebook, di Google Ataupun di video-video manapun Mungkin adik-adik ada yang pernah lihat Atau mungkin ada yang pernah belum Nah, next Sejarah keperamukaan dunia ini Ini diawali dengan sebuah gerakan yang diperwari oleh seseorang Hmm, keseluruhan siapa nih? Yang tadi tentunya ya Namanya adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell of Guild Panjang namanya ya Nah, kalau teman-teman Terlalu panjang namanya Teman-teman bisa manggil dengan sebutan Baden Powell aja Nah, jadi pada saat itu Baden Powell akhirnya 22 Februari tahun 1857 Nah, Baden Powell mendirikan sebuah biatan keperamukaan khusus untuk anak-anak usia pebalat Atau 11-15 tahun Nah, yes Awal tahun 1908 Baden Powell kembali menulis perjalanannya atau kemayamannya Untuk acara keperamukaan Yang itu isi dalam kumpulan tulisan berbentuk buku Yaitu yang diberi nama Stoding for Boys Nah, Stoding for Boys ini Yang digunakan oleh Baden Powell Walaupun keperamukaan dunia Sebagai acuan dalam berkegiatan keperamukaan dunia Usia pebalat Yaitu 11-15 tahun Nah, Baden Powell pembentuk keperamukaan dunia yang usia pebalat ini Dengan sebutan atau dengan nama Boys Hope Nah, pada tahun 19-2012 Atas bantuan hari perempuan dari Baden Powell Yaitu Karnes Dibirikan sebuah kinesis keperamukaan atau keperamukaan Yang khusus untuk perempuan di usia yang sama Yaitu dengan nama Girl Guys Nah, yang kemudian ini dilanjutkan atau diteruskan oleh istri Baden Powell Nah, tahun 19-16 Beliau untuk peramukaan usia siaga atau adik-adik dari kalian semua Yaitu usia 6-10 tahun Apa yang biasa disebut dengan peramuka siaga Nah, pada saat ini dilanjutkan oleh Baden Powell Dalam menjadikan acuan Ataupun karta bagi penyelenggaraan kegiatan untuk pangguan Di tingkat penegang atau usia di 15 tahun Kita pada tahun 19-20 Diselenggara-gara jambore pertama di dunia Nah, apa ini jambore? Jambore itu jadi kegiatan pertemuan Seluruh anggota pangguan di seluruh dunia Jadi, diadakan Seluruh anggota pangguan di dunia ini Berkumpul dalam sebuah tempat yang sama Yaitu Untuk pertama kalinya Jambore dengan jambore di London Nah, pada saat kegiatan jambore dunia tersebut Baden Powell dilanti Atau dia akan Menjadi bapak pandu sedunia Atau Shadescope of the World Nah, tahun 19-10 Baden Powell tersiung dari tentara dengan perang Pakat Rangia yaitu Lekan Gita Pada tahun 19-12 Meninggal dengan Oval Stage Chris Cruz Dan diatur lagi Yaitu tiga anak-anak Beliau dapat keluar World dari Raja Jers Pada tahun 19-12-8 Kepada dong hingga Pada tatas 8 Januari 19-12 Di nyari Kayaknya Afrika Baru selanjutnya Dari pangguan berdia tersebut Menyebabkan seluruh negara-negara-negara Dan Salah negara-negara adalah Negara Indonesia Berikini sejarah peranggungan Indonesia Gerang peranggungan Indonesia Diawali dengan Dikannya Itu berangkat kepangguan Masih sama-sama dulu Itu namanya kepangguan Bukan keperanggungan Jadi Kalau teman-teman pada zaman dahulu Ditanya Eh, peranggungan zaman dahulu Namanya apa? Namanya bukan peranggungan Tapi zaman dahulu Itu disebut dengan kepangguan Nah, kepangguan ini Dibentuk pada saat penjajah Belanda Datang ke Indonesia Yaitu bernama dengan NIPP Yaitu ngejaranya Industri Tepat Pinders Peranggungan Atau persatuan Paru-paru Pinders Ornicity Kemudian ada DJP Yaitu Nioruti Aula Pinders Lalu kemudian ada S.I.A.P Atau persatuan Islam Akin Pinders Kemudian ada juga K.O.E Yaitu di Skul Lato Dll Pinders Nah, pada akhirnya Belanda mencuri gait Bilangkan Dilangkan kepangguan tersebut Coba apa? Karena Semakin Dilangkan Dilangkan Semakin Banyaknya Organisasi Kepangguan Yang muncul Indonesia Sehingga Belanda Barang Dilangkan Kepangguan yang menggunakan istilah Thug Pinders Nah, dengan adil langkah tersebut Jai Hadi Al-Salin menggunakan nama panggung sebagai pengganti dari sebutan Thug Pinders Jadi, dan rasanya namanya Thug Pinders diganti oleh Jai Jai Jarus Ali menjadi panggung atau kepaduan Nah, ini yang menjadikan bahwa Bapak Jai Jarus Ali ini sebagai Bapak kepaduan Indonesia Jadi, beda ya teman-teman, antara Bapak kepaduan Indonesia dengan Bapak kepaduan Indonesia Jadi, kalau Bapak kepaduan Indonesia itu adalah Bapak Jai Haji Al-Salin Karena beliau yang menyebabkan istilah Thug Pinders menjadi panggung atau kepaduan Nah, setelah itu ada yang saya kasih panggung di Indonesia yang menggunakan istilah Thug Pinders berdua, yang asalnya menjadi Thug Pinders menjadi panggung atau kepaduan Seperti contohnya ada KBI yaitu kepaduan bangsa Indonesia Kemudian ada BPPKI yaitu Badan Pusat Persaudaraan kepaduan Indonesia dan lain-lain seperti itu Nah, panggung itu masih digunakan hingga pada saat kemertekaan Nah, karena pasalnya gerakan kepaduan Indonesia Presiden Sumatera memutuskan untuk melakukan jalanan kepaduan se-Indonesia menjadi namanya gerakan kepaduan atau jalanan kepaduan Nah, pelaturan ini sesuai dengan keputusan Presiden Rp 238 tahun 1961 berhentang gerakan perang buka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditadatangi oleh penjelat sementara Presiden Rp Indonesia yaitu Bapak Insinyur Jualan karena pada saat ini Presiden Rp sedang berhentung dan faham Nah, di jalanan kepaduan ini gerakan perang buka perang buka ditetapkan sebagai satu-satunya Badan di seluruh Indonesia yang diperkenalkan dan gerakan pendidikan perang buka sehingga organisasi lainnya yang tadi sudah saya sebutkan organisasi-organisasi kepaduan di Indonesia selain gerakan perang buka dia langsung untuk menjelaskan gerakan pendidikan perang buka seperti itu Nah, sebagaimana sudah disingkirkan di atas bahwa perang buka dunia adalah berfungsi beliau adalah yang menjadi prentis gerakan perang buka seluruhnya Nah, sedangkan Bapak Perang buka Indonesia itu siapa sih? Nah, tadi kan Bapak sudah tahu bahwa perang buka dunia ini adalah Bapak Kiri Haji Adus Saleh Nah, lalu Bapak Perang buka Indonesia adalah Bapak Sri Sultan Hamukubwono ke-9 Nah, beliau berakhir di Samerangasem Jogja kata pada tanggal 12 April 1912 dan Bapak ilasi kondisi Amerika Serikat jadi pada tanggal saat 7 November 1988 Nah, Bapak-Namu adalah seorang Raja Kesempatan Yogyakarta dan Gubernur daerah di Singapura di Singapura beliau ditualkan Presiden Republik Indonesia yang terbuat itu antara tahun 1913 sampai 1928 beliau ditualkan sebagai Bapak Perang Buka Indonesia dan pernah menjabat sebagai ketua kuatnya kesehatan bergerakan Perang Buka pada tahun 1961 sampai dengan 1974 di Perang Buka Nah, demikian teman-teman atau arti bagi sekalian materi tentang Sejarah Keperan Bukaan yang telah mencinta kesampaikan yaitu Sejarah Keperan Bukaan di dunia hingga di Indonesia Jadi, teman-teman semua jangan keratu untuk bergabung dalam Keperan Bukaan karena Keperan Bukaan ini merupakan organisasi resmi yang sudah dilakui oleh Pemerintah melalui keputusan Presiden Jadi, tidak ada lagi yang akan masyarakat dalam Keperan Bukaan ini dikunci tekan apapun misalnya tidak dianggap pemerintah tidak dianggap oleh masyarakat luas tidak ada lagi statement demikian karena apa? karena Perang Buka sudah ada bukti diakui di Indonesia Nah, apa ya teman-teman semua adik-adik semua kita lihat kembali lagi pada saat ini adalah pandemi tentang dinamika kelompok nah, dinamika kelompoknya adalah suatu kegiatan yang menarik di yang bergila dan menangkan setiap masyarakat untuk kegiatan membuat dari sikap saling mengenal mengerti dan memahami ujibu-jibu dalam suatu kelompok jadi, dinamika kelompok itu adalah kegiatan kalau hal yang kalian lakukan dari masing-masing kalian itu suatu hal yang menyenangkan yang membuat diriang yang menarik yang membuat kalian merasa kegiatan tapi dalam wadah suatu kelompok nah, begitu sehingga informasi yang tepat dari seseorang teman yang bergila di dalam kelompoknya jadi, ketika misalnya teman-teman sekarang masih sampai satu kelompok di masa MMS ini teman-teman tentunya mungkin akan yang mengenal beberapa orang saja belum mengenal satu kelompok seperti itu ataupun bahkan gak usah jalan-jalan satu kelompok kan satu kelas pun pasti belum kenal kan mungkin ada yang tahu nampakannya tapi tidak tahu bagaimana pribadi dan sifatnya ketika kita mempunyai menjadikan kalian untuk mampu mengenal sifat dan pribadi teman-teman dari teman-teman kalian semua begitu jadi ketajuan adalah mempercayakan suasana kaku dan waktu menjadi sesantanya relaks jadi dalam kekorok ini ketajuan selain untuk mempercayakan suasana waktu dan waktu yang sudah saya sampaikan kita akan sampaikan untuk menghadapi orang yang belum kita kenal sehingga sehingga persatanya mempunyai informasi secara langsung dalam bentuk perkenalan pribadi yang membentuk informal jadi bentuk informal itu maksudnya teman-teman tidak harus berkenalan secara formal misalnya dengan atau misalnya kakak namanya siapa mau saya namanya nah itu bentuk informal karena to the point berkanya langsung kepada namanya tempat tiganya apa itu jadi bahwa dinamik kelompok ini bentuk-bentuk mencari tahu sesuatu seperti apa melalui interaksi dalam sebuah permainan ataupun dalam sebuah tantangan tugas yang teman-teman keselesaikan dalam kelompok tersebut minimal sebelum teman-teman mengenal satu kelas teman-teman bisa menenal satu kelompok di kelompok kalian itu adalah dimiliki kelompok cukur-cukur kalau begitu bisa ayat perbesar menjadi tiap-tiap kelas itu menjadi satu kelompok jadi teman-teman bisa menenal lebih bahas lagi teman-teman yang ada di yang dijelaskan iya seperti ya tadi lalu sasaran yang dicapai setelah menghubungi teman-teman kelompok apalagi sih teman-teman apalagi tadi dalam dinamika kelompok sasaran yang dicapai adalah satu mengerti nama dan sifat baik dan buruk teman-teman jadi teman-teman ketika tahu maka teman-teman juga bisa tahu sifat baik dan buruknya itu seperti apa jadi kelihatan gue adalah aku bergaul dan menjadi teman sekelompok jangan sampai ada di kelas kalian walaupun dalam ragu kalian yang dipermuka di pangkalan SMP bisa diperawakan ada peserta jadi yang kalian dipencilkan aduh cakit banget beneran ya dipencilkan dari pergaulan gitu jangan sampai itu ada sehingga adik-adik harus mempunyai skill bergaul beradaptasi yang baik itu apa untuk menjadi teman gak usah kombok yang akhirnya nantinya bisa mengecahkan suatu masalah lalu selanjutnya sesuatu yang ingin dicapai adalah menambah semangat dan motivasi kerja kelompok ketika teman-teman sudah kenal dengan rekan satu kelompoknya sudah tahu simpat baiknya seperti apa simpat bunuhnya seperti apa sedangkan bergaul dengan rakan-rakan yang lain adik-adik akan menambah semangat sendirinya jadi otomatis semangat dan motivasi untuk bekerja bersama seperti itu lalu tanya adalah menciptakan suasana pria yang lembira jadi ketika teman-teman atau pelanik-adik sudah bisa bekerja bersama secara kelompok tentunya adik-adik harus menciptakan suasana pria yang lembira agar apa agar pertahanan menjadi awet selanjutnya adalah prosedur dan prosesnya prosedurnya ini adalah pikiran dinaminya kelompok merupakan suatu kegiatan yang menarik jadi jangan sampai ada dinamika kelompok tapi kegiatan ini bikin orang bikin orang bikin orang cewek itu bukan dinamika kelompok karena dinamika kelompok pada dasarnya pada hakikat adalah kegiatan yang menarik jadi yang menengahkan dan mengandung nilai peningkat jangan sampai kegiatan kita kegiatan lain tapi tidak ada pendidikan belajar sambil bermain untuk itu perlu ada prosedur kentalangan dan caturan permainan yang mungkin akan diinformasikan di lapangan oleh pelaki ataupun instruksi secara jelas sifat dan dimengerti oleh semua peserta karena ini kita sedang membiadai pola kepada adik-adik semua kita mungkin belum bisa meraksanakan dinamika kelompok secara perangkat di lapangan jadi kita sampai saat ini hanya bisa mendinamika kelompok mungkin melalui diskusi ataupun lewat virtual yang lainnya seperti media sosial grup dan sebagainya lalu prosesnya selesai dia dapat informasi atau debriefing tentang aturan permainan jadi kalau misalnya mau bermain sesuatu dengan mereka kelompok kemudian perlu dikasih double jadi seperti apa sih nanti teknis permainan seperti apa kan jadi setelah diaksanakan brief tentang permainan dan perserapan tersebut maka perlu ditentukan proses kegiatan atau permainan dengan mengikut sertakan semua peserta aktif kreatif dan inovatif jadi permainan ataupun dinamika kombo ini tidak boleh apa ya jadi orang-orang yang ikutnya itu makanya sebagian orang tapi ada yang tidak ikut ada yang disinggirkan bahwa ada yang diskriminasi itu tidak boleh jadi dinamika kombo harus beribat dari seluruh peserta yang aktif yaitu ya jadi teman-teman harus aktif bagaimana terlibat dalam dinamika kombo nah sesuai akurannya kali terbuka dalam proses ini peserta sekaligus akan berkenalan dan saling menyati karena ada yang ada yang memainkan tentunya teman-teman akan ada interaksi jangan sampai namanya ketika teman-teman mampir seorang hei hei bagaimana seperti itu teman-teman ya seperti itu tapi panggil namanya misalnya nerapi atau misalnya kak kita kak kita kaki-kaki kaki-kaki ya gitu jadi teman-teman ingin tahu namanya kenapa karena adik-adik sudah mulai mencidikan sebagai pribadi yang menghargai orang lain dan cara menghibur namanya hal itu nah contoh-contoh yang pertama adalah penyanyi lalu bikinnya bersama-sama jadi kita berkumpul dalam suatu tempat yang cukup kita berkumpul bersama kita jadi yang berkumpul bersama nah itu salah satu kekali yang berkumpul bersama lalu yang berkumpul misalnya games game itu misalnya berubah khusus jadi nanti teman-teman membuat tingkatan lalu sudah diberikan apa-apa maka dibuatlah kelompok berdasarkan jumlah dua orang misalnya teman-teman sedang beri nyanyikan lagu misalnya lagu himen berlupa nanti jika ada pruin satu maka teman-teman siap-siap jika ada pruin tua dengan satu mengacungkan pangan tiga maka teman-teman silahkan berpecan mencari kelompok dengan jumlah dua orang dua orang kalau misalnya sudah dibentuk nanti yang tidak dapat kelompok akan diberi tansi misalnya berupa nyanyi di tanah lapang ataupun misalnya harus memingat 10 nama-temannya lain seperti itu ataupun misalnya ketika bermain betul-betul ini ini juga lagu di menurut na muka adik-adik nanti akan ditumpukan semua untuk siap-siap lalu yang berdua kali dengan mengatakan lima orang oleh pati maka adik-adik silahkan berkenung-kenung dengan teman-teman yang lain membentuk sebuah kelompok dan yang berkata nah dinamika kelompok ini berkejuang untuk mengatakan adik-adik sekalian setelah itu dinamika kelompok akan membentuk sebuah pemimpinan kalian maka dari itu saya akan saya sangat menyerangkan adik-adik untuk bergabung dalam perangka SMP Negeri 1 Purwakata kenapa? karena perangka SMP Negeri 1 Purwakata sudah banyak prestasinya mulai dari perantik atau jabatan kabupaten ataupun cabang daerah ataupun provinsi nasional bahkan internasional nah jadi teman-teman sudah banyak terbukti bahwa banyak hal di SMP Negeri 1 Purwakata ini banyak yang terima di sekolah-sekolah lain itu benar-benar menggunakan jalur prestasi keberanggungkarnya kayak misalnya saya diterima di SMA Negeri 1 Purwakata tentunya teman-teman apalagi tahu kan ya SMA-nya di SMA Negeri 1 Purwakata nah saya diterima di SMA Negeri 1 Purwakata menggunakan prestasi yang boleh nasional lalu ada partner saya ataupun rekan saya pada saat jadi peranggungkarnya di SMA Negeri 1 Purwakata yaitu ada Kak Ina dan Kak Suci Kak Ina ini Kak Ina Tujatati diterima di SMA Negeri 5 Bandung jadi teman-teman semua yang mau keluar di Bandung kesempatan boleh biasa sekali ketika teman-teman semua bisa bergabung dalam peranggungkarnya SMA Negeri 1 Purwakata karena selain prestasinya teman-teman juga memilih ke pemimpinan yang baik lalu selanjutnya Kak Suci Kak Suci ini alhamdulillah pada saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Bapak Jerman bahkan di Jerman loh jadi teman-teman sudah tidak diragukan lagi bahwa Kak Suci ini memang selain aktif perubah Kak Suci juga aktif dalam organisasi juga aktif dalam negara lalu selanjutnya ada yang diterima dari SMA Negeri 2 Purwakata teman-teman pasti kesuka kan di SMA Negeri 2 Purwakata karena ini kan dengan prestasi-prestasi mengatakan unitnya yang sedang di Purwakata yaitu Kak Ramis Boma Kak Ramis Boma ini merupakan alumni SMA Negeri 1 Purwakata akatan 2019 yang diterima di SMA Negeri 2 Purwakata selain itu ada banyak-banyak lagi senior-senior ataupun kakak-kakak kalian yang lulus dari SMA Negeri 1 Purwakata ini masuk ke dalam SMA yang diintemkannya SMA favorit karena waktunya raya memiliki prestasi-prestasi pramuka sehingga mereka masuk dalam SMA-nya menggunakan prestasi pramuka bahkan teman-teman atau perhatikan di ini perlu mengetahui pelawatan di dunia ataupun kuliah itu akan namanya konstitus pertanyaan bogot jadi IPP ini ada jauh khusus di mana menggunakan prestasi pramuka untuk itu adik-adik tentunya menggunakan prestasi pramuka tidak arti di tingkat SMA tetapi sebenarnya di tingkat SMA pasti banyak prestasinya kemudian aktif di SMA banyak juga prestasinya di SMA jadi adik-adik bisa berdaftar IPP dengan melalui jalur prestasi pramuka nah materi yang terakhir yang akan kita sampaikan ini sebenarnya tentang refleksi dan perlaluan betul di antar teman-teman ataupun adik-adik ketika adik-adik sudah melakukan suatu hal maka adik-adik perlu melakukan refleksi yaitu refleksi dan ini semacam evaluasi jadi apa yang kita perbaiki apa yang salah kita benahi apa yang sudah bagus kita tinggalkan nah itu refleksi dan juga kita perlu melalui perlaluan jadi kita melalui hal-hal yang kita lakukan ini sedangkan memimbulkan perfaat untuk orang sekitar sedangkan memimbulkan perfaat untuk kita sendiri sedangkan hal yang kita lakukan ini menjadikan sebuah kontribusi ataupun tidak seperti itu ya kalau untuk video tentang refleksi dari teman-teman adik-adik bisa simak di video berikut ini oke akhirnya adik-adik yang dapat kita sampaikan apapun apapun perbuatan kata yang terima kasih terima kasih untuk perhatian dan partisipasi adik-adik semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih